Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat yang digalau sahabat ala gelangin sahabat bukit cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia aduh berbahagia saya berbahagia malam hari saya lagi nunggu ini tuh si keki bulin kadang ngipulin bewang ah itu semua di korbannya ini dia memperuti maning pasuan pengemperutan maning hurap memperuti Allahumma salli wa sallim mabarik alaihi wa nali wa sahbih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim rabbi fangfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim rabbi fangfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim selamat 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 berbaik 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 dengan selamat kita baik insya Allah kehidupan kita akan berbaik takfir Allah aduh udah wujud jangan nangis jangan takut jangan takut nanti sama saya pulang saya mau pulang iya nantikan ke saya ini kesini saya ditunjuk diutus sama bapak kamu sama bapak haji makanya kamu suruh pulang kamu disini diapain aja sakit apanya jadi apain selama disini eh diapain aja digituin apa dimprut gitu oh kenapa gak berontak tidak sadarkan diri atau gimana oh gak inget apa-apa yang inget cuman itunya sakit ya kan sakit kan bisa aja dicokot semut dicokot apa terus apa yang menyebabkan kamu dimprut itu sakit buktinya apa oh disitunya terus siapa yang lakuinnya yang gondrong bukan yang gondrong kacamata ya kacamata bapak terus katanya kamu santetnya belum hilang itu ya terus kamu kenapa kamu datang-datang kesini terus kenapa ngapain kamu datang-datang kesini kan udah bener kamu disini dikawal sama orang tua kamu kenapa kamu mau ditinggal disini gemblung kamunya dada aja yeee emang kamu awalnya yang dirasa apa sakit perut ya terus urusannya apa kamu sakit perut sama kesini kalau sakit perut tinggal ke dokter aja di cek siapa tau kamu mah lambungnya kena siapa yang ngomong disantet kamu ya kata mereka ngarang aja orang sakit perut kayak disuruh disini dulu sampai sempur ya terus urusannya apa kamu sakit perut sama disantet yang ada kamu mata apa lambungnya kena sinting aduh ke dokter aja harus minta resep sama dokter ngapain disini udah bayar 20 juta kamu sakit perut kalau ke puskesmas kamu murah paling 100 ribu ini sakit perut disini malah 20 juta iya us nanti pulang senang aja iya makanya saya disini kan diutus sama bapak kamu makanya saya usuluh pulang sok selonjorin kakinya metaktakin ya ini ya selonjor kakinya selonjor 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 ini lurus sok metaktak metaktak duduk yang bener duduk yang bener udah jangan nangis duduk yang bener yang lurus bantanya kelatasin terus metaktak pegangin itu yang katanya sakit iya tarik nafas tarik nafas tekan yang kenceng terus tangan dua biar gak sakit lagi terus pejamin matanya terus 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 tarik nafas tarik nafas tarik nafas tarik nafas keluarin dari mulut baca stifar astagfirullah terus astagfirullah astagfirullah lepas duduk yang bener dapatin lagi terus ikutin saya lagi baca sahadat baca sahadat sahadat itu sulawat namanya ashadunna terus assalamualaikum assalamualaikum ngapain ini sehat Pak Gai mohon maaf saya dengan Kak Asmat Pak Gai tadi kemana aja saya disini kalau gak ada tadi pakai lagi saya kesitu gak ada Kak Asmat ya Pak Gai gimana aduh pakai waras sehat gila mungkin Anda maksudnya ya gila Anda ini saya kesini saya mau jemput si Nenggita Pak Gai ini sudah tiga hari disini terus pengobatan macam apa kayak gitu kamu tidak perlu tahu pengobatannya seperti apa itu rahasia saya rahasia gimana Pak Gai saya mau tahu mau menggali ilmu dari saya saya tidak akan menggali ilmu saya cuma pengen tahu aja itu si Nengg sakit apemnya kenapa ini kena santet Kak Sman oh kena santet kamu belum tahu itu hubungannya apa itu apemnya sakit sama di santet Pak ya karena itu masuk santetnya ke situ oh barangnya Bapak mungkin masuk ke situ kata siapa kata saya barusan enak saja memutarbalikan fakta kasmat kamu itu ya lah memutarbalikan fakta kenapa kata si kuncung bahwa kasmat benar-benar ada di rita kamarnya pintu terlalu kunci ya apa sebenarnya si Gita juga dari tadi sudah disini sudah sakit ngereng-ngereng saya baru masuk juga si Gita sudah merasakan sakit Pak terus apa masa di perkosa saya ada-ada aja ini mau jadi jagoan ya di rumah saya siapa yang mau jadi jagoan kamu enggak saya ke sini cuma main dia ngajak pulang anda nih ya perlu ditahu ini orang tuanya sudah membayar anda 20 juta benar betul terus ini kalau belum sembuh nanti akan didenda 2 miliar maksudnya apa rumusnya dari mana bos rumusnya dari saya sendiri rumusnya apa peraturan dari saya sendiri peraturan apa karena ini santet apakah kamu tanggung jawab sama orang tuanya tanggung jawab kenapa ya saya tanggung jawab kalau belum sembuh ntar pulangnya kena santet lagi gimana lah ya tinggal disantet aja pak maksudnya disantet gimana orang ini udah kena santet gak usah ngancam-ngancemin orang tuanya keluarganya dengan hal seperti itu modus aja bos terus mau kamu gimana kasmar kembalin duitnya enak saja kembalin kembalin duitnya 20 juta aneh enak aja ngobatin iya duit dapat itu dimprutin luar maksudnya apa kenapa maksudnya anda itu ngemprutin dia maksudnya kenapa ngemprat ngemprut ngemprat ngemprut soalnya maunya apa kembalin gak uangnya maksudnya apa kamu jadi petugas petugas apa minta-minta ke saya ya anda yang bener aja pak itu sakit barangnya terus kata dia bapak ngemprut nih yang si gondong juga ngemprutin apa ngaku anda yang coba untuk merabah-rabah dan saya lihat langsung masuk ke dalam anda telah melakukan sesuatu dengan pasien saya merabah-rabah apa bos pasien ya anda yang jepulin nih sama ini barangnya nih kalau kita-kita itu urusan kami disini apa jepul atau tidaknya ya kira semuanya anda berarti anda gak waras berarti pak ya eh atur dia kiai terus maunya apa ya saya emang mau nang tangin oh begitu ya gak apa-apa kalau mengusik keadaan saya disini lu jual gue borong oke bro tendang tendang mati apa seng serang eh pengisiannya kecil mau ditembak terus 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 ini silit terus 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 kemplangin sama saya terus 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 aduh emangnya saya takut ditembak sama kamu ayo yang deket maju lagi sop ayo sop kamu ini sekolah ini masa kecil kurang bagi ya kamu ilmu apa kayak gitu eh kila kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton